Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel akan sering bersama saya, Ridu Kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana kita akan install sebuah game ternama yang bernama Genshin Impact Dimana cara installnya ini tidak standar atau tidak online Jadi cara installnya ini secara offline Karena seperti yang kita tau ya, kalau Genshin Impact yang resminya itu Dia mendownload semua data-data gamenya itu menggunakan launcher Kemudian launchernya juga ini mendownloadnya speednya agak terlalu lama ya Untuk kita tunggu kalau kalian menggunakan speed internet di bawah 10 Mbps Contohnya seperti saya yang saat ini hanya menggunakan internet 5 Mbps saja Dan saat saya coba pakai launcher bawaannya si Genshin Impact itu lama banget Bikin gemes Jadi saya coba mencari sebuah artikel untuk mendownload game Genshin Impact ini secara offline Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Nah, yang pertama kalian siapkan bahannya terlebih dahulu Disini ada 4 file yang harus kamu download ya Ini saya gedein biar kelihatan ya Nah, disini ada yang namanya launcher Genshin Impact-nya Ini harus kalian download terlebih dahulu di website resminya Yaitu disini nih Hoyoverse Kalian download versi PC-nya ya Download nanti akan menjadi seperti ini Kemudian ada yang namanya file datanya Ini Genshin Impact 3.3.0 Ini versi terbaru Kemudian juga ada audio Kebetulan audionya itu ada banyak ya Ada yang English, ada yang Japanese, ada yang Korea, dan lain-lain Nah, ini saya pilihnya yang Inggris Ini datanya sekitar 8,5 GB Hanya untuk audio saja Data gamenya itu sekitar segini ya 42,5 GB Dan satu lagi itu file config-nya Yaitu 236 bytes Nah, semua file ini harus kalian ekstrak menggunakan Winrar ataupun 7zip Jadi kalian download dulu 7zip di website Ini website resminya si 7zip ya Ini gratis Jadi kalian bisa download 7zip Kalau Winrar kan bayar ya Yang ini versi gratisnya Kebetulan saya pakai yang 7zip Oke, kita langsung step instalasinya Yang pertama Kalian harus menginstal launcher Genshin Impact-nya Kalian klik 2 kali Kemudian kalian pilih Yes Nah, disini Kalian pilih yang I have read and agree Ini dicentang Kemudian di advanced-nya Nah, kebetulan disini Saya menggunakan drive-d Untuk instalasinya Jadi path-nya itu yang ini 99 Minus game installation Slash Genshin Impact Jadi nanti akan ada Folder Genshin Impact disini nih Sini ya Oke Kita langsung klik install now Nah, installing Kalian tunggu sampai selesai Dan installation komplit Kita run terlebih dahulu Nah, kalau sudah di run Kalian ganti game path-nya Nah, ini nih Change file path-nya Sesuai dengan keinginan kalian ya Jadi kebetulan Saya sesuai dengan Instalasinya Yaitu 99 game installation Di drive-d ya Di drive-d 99 game installation Genshin Impact Dan Genshin Impact Game Kemudian kalian Select folder aja Folder Nah, nanti Ini Kalian Jangan klik install-nya Kalian close Kemudian Kalian Close lagi Close Kemudian disini Exit program Confirm Nah, kemudian Step yang kedua Yaitu Kalian Extract Data game-nya Yang ini nih Genshin Impact Kita klik kanan Kemudian Pilih Open Width Dan pilih yang 7-Z Nah Semua data Genshin Impact ini Kalian Extract Kita extract Di Sini nih Kita pilih Path-nya ya Yang tadi 99 game installation Genshin Impact Kemudian Genshin Impact Game Yang ini nih Jangan sampai Salah ya Kalian harus Extract Ke sini Kemudian Kalian Klik OK Kemudian Kalian Klik OK Tunggu Sampai Extract Selesai Untuk Extract Karena Ini File-nya Sekitar 45 Giga Lebih Jadi Remaining Time-nya ini Sekitar 16 Menit Jadi Agak Lama Kalian Tunggu Jika semua file sudah tercopy dengan baik dan sudah selesai nih di 7zip nya kalian bisa cocokkan terlebih dahulu file nya bener gak sih sama enggak sih Gitu kan Dengan yang sudah diekstrak tadi Nah ini ada berapa file nih di luar ada 6 file Ini ada 6 file benar dan 1 folder Ini folder yang paling besar nih Oke jika sudah selesai kalian yang ini minimize saja atau di-close gak apa-apa Kemudian kita masuk ke file yang kedua yaitu audio Ini kita klik kanan untuk membukanya Open with 7zip Nah disini akan tampil file yang akan kita extract Yaitu audio English US dan Genshin Impact Data Nah untuk yang audio English ini kalian drag and drop saja ke sini Di luar ya Nah nanti akan seperti ini Audio English US Nah untuk yang foldernya kalian klik 2 kali Genshin Impact Data Kemudian masuk ke Streaming Asset Kita ikuti nih yang ada disini Kita masuk ke Genshin Impact Data Streaming Asset Kemudian kita pilih lagi Kesini masuk Apa lagi nih ya Ke Audio Streaming Asset Audio Kemudian Kemudian Generated Sound Bank Dan masuk ke Windows Dan masuk ke English Nah ini Holderpadnya ya Kalian ingetin Seperti ini Kita masuk ke Streaming Asset Sudah masuk kan Terus masuk ke Audio Kemudian masuk ke Generated Sound Bank Kemudian masuk ke Windows Nah disini kalian ekstrak Sesuai dengan path yang ada disini Kita copy dulu ininya nih Pathnya Kita copy Kemudian disini ekstrak Sefensifnya Nah disini kita paste aja Kemudian kita oke Nah tunggu sampai Kopinya selesai nih Proses kopinya ya Nah jika sudah selesai Kalian seperti biasa Cocokin lagi nih Endless US disini Ada berapa objek nih 105 objek ya Atau 105 file Kalian klik juga disini Kemudian kalian lihat Di dalamnya Ada 105 item Berarti sudah Ter copy dengan benar Kemudian kita lanjut Ke file satunya nih Yang config Config ini kalian buka juga ya Ini kita minimas aja dulu Kalian buka Pakai 7zip Nah kita lihat pathnya nih Oh gak ada Kalau gak ada pathnya seperti ini Kalian masuk ke Sini nih Kita mundur balik Nah sini Masuknya ke Genshin Impact Genshin Impact Game Nah ini kalian Drag and drop aja deh Kesini Oke Sudah selesai Nah jika sudah selesai semua Kalian tinggal Masuk ke Game nya Dengan cara Ngeklik ini aja nih Genshin Impact Tinggal enter Dan klik yes Jadi gak perlu masuk ke game nya Menggunakan launcher ya Nah ini adalah Game Genshin Impact Yang sudah di install secara offline Kalaupun memang nanti ada download Paling download nya juga Hanya sedikit Sekitar Di bawah 200 Mega Ataupun 300 mega Seperti itu Ini adalah tampilan Genshin Impact Yang secara offline called It was Ataupun int Sisi eti Entips Namsim Pis Oil Ataupun Old Bisf Sisi Nah kita sudah masuk ke gamenya Jadi benar-benar sama kayak kalian mendownload game Genshin Impact ini secara resminya Yaitu secara online-nya ya Jadi tidak ada perbedaan sama sekali Terima kasih telah menonton! 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 Genshin Impact secara offline Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!